selamat menikmati jadi bedanya ini ada di bagian lampu poklemnya teman-teman modelnya seperti ini ya keren banget ganteng halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel mas yan oke teman-teman jadi siang ini aku lagi ada di terminal poris pelawat tanggerang ini lebih tepatnya ada di parkiran tengah ya lagi rame banget hari ini dan banyak banget momennya ya dan kebetulan hari ini aku mau berburu unit terbaru lagi nih teman-teman nih langsung aja aku coba spill armadanya nah ini dia teman-teman PO New York Holiday ya dan kebetulan hari ini lagi pasang basuri di terminal poris ini unit yang baru-baru ini rilis lumayan banyak ya kebetulan ini ada beberapa unit yang parkir disini nanti kita coba spill kira-kira ada berapa unit PO New York Holiday hari ini ya yuk pokoknya saksikan video hunting kali ini sampai tuntas buat teman-teman yang baru bergabung di channel mas yan jangan lupa untuk di klik tombol subscribe lalu nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman agar kalian tidak ketinggalan untuk update-an video hunting selanjutnya ya yuk langsung aja nih kita coba spill armadanya dari PO New York Holiday teman-teman oke teman-teman ini langsung aja kita coba spill ya unit-unitnya yang masuk hari ini PO New York Holiday dan kebetulan ini lagi pasang basuri nih bersama mas Bobi lagi hahaha gokil emang mas Bobi tuh lagi sibuk auto buslet nih jadi tuh kemarin untuk bagian running text dan strobo itu udah dikirim lebih dulu ya jadi dipasangnya di Adiputro teman-teman ini sama produknya dari auto buslet tapi ini baru kepasang nih yang basuri nya belum sempet kemarin ini pakai jet bus 5 yang medium oke kita lanjut ini ada unit kedua ini yang big bus nya ya kalau tadi kan unit medium nah ini ada unit big bus nya pakai Avan TH8 ini unit kedua kita lanjut lagi geser ke sebelah sini teman-teman ini ada lagi sumpah hari ini lagi padat banget parkiran polis ya kedatangan New York Holiday ini ini unit kedua ada yang berbodi Avan TH8 lagi dan kebetulan ini juga baru rilis ya itu di bagian dalam joknya masih plastikan teman-teman oke ini unit kedua kita geser lagi ke belakang nih di belakang masih ada lagi unit lainnya ya ini di belakang ada New York Holiday juga dan ini yang berbodi SR3 Transporter Ultimate Air wah spesial banget ya Transporter Ultimate Air jadi bedanya ini ada di bagian lampu fog lampnya teman-teman modelnya seperti ini ya keren banget ganteng entah kayaknya ini bukan yang unit wisatanya ya kelihatannya sih bukan yang unit wisatanya soalnya ini hanya PO minor pakai MRC 1626 yang sudah Euro 4 jadi beda ya untuk liverynya nih aku kasih lihat jadi untuk yang bodi Avan TH dan yang SR3 itu berbeda berarti yang SR3 ini unit keempat ya nah ini dia jadi untuk yang Mior Holiday seperti ini liverynya dan untuk yang PO Mior biasa liverynya seperti ini keren banget sumpah ini unit masih pada bungkusan semua loh sih ya jadi bener-bener baru banget rilis terus mampir di terminal polis ini teman-teman kayaknya dia hampir pakai semua karoseri ya jadi yang dari Adiputro ada yang dari Tentrem juga ada yang dari Laksana juga ada gokil sih ini ganteng banget asli entah ini nantinya bakalan ngelain mana ya mungkin teman-teman ada yang tau bocorannya bisa bantu tulis di kolom komentar ya platinum kelas oke ini unit keempat kita lanjut lagi ternyata disini ada lagi ini ada 2 unit berarti ini udah 6 unit ya ini ada PO Mior lagi ini yang bodi SR3 transporter ultimate jadi untuk tampilan belakangnya seperti ini teman-teman transporter ultimate air ini kira-kira apa yang beda ya dari yang panorama biasa kayaknya di bagian ini nih di bagian cup mesinnya ini spesial banget teman-teman jadi bisa pasang led model gini jadi banyak ya ini kalau malam pasti keren banget sih jadi bedanya itu ini kayaknya keluaran yang terbarunya lagi dari SR3 SR3 transporter ultimate air jadi ada di bagian bumper depan eh kok lem depan ya sama di bagian kisi-kisi bagian belakang nih kisi-kisi mesinnya tuh keren banget sih ini perpaduan warnanya yang aku suka tuh keren banget liverynya kita lanjut lagi teman-teman tuh kebetulan disana ada lagi unit yang mediumnya coba kita lihat lebih jelas ya kita diajak nge-review unit yang belakang nih infonya unit ini spesial kira-kira spesialnya apa nih apa yang membuat spesial nih om apa yang membuat spesial dari unit yang ini dia punya pantry wih gileh mantep desain gak ini spesial berarti request-an sendiri interiornya izin ya om naik aja langsung aja nah buka sudah aja sini ya iya udah naik oke kita izin masuk wih lagi perbaikan farewell oh ini lagi perbaikan ya iya jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan dalamnya teman-teman nah ini yang buat spesial unit ini ini ada di bagian belakangnya nih ini unit medium ya medium 917 917 iya wah keren sih oke teman-teman jadi spesialnya dari unit ini ada di bagian belakangnya nih ya wah jadi untuk di bagian belakangnya ada pantrynya tuh mewah banget ini kolaborasi Mior dan SS traveling SS interior SS interior ya sebetulnya ya dari interior kalau untuk desainnya interior kalau wisatanya kan traveling oh gitu oke wih mewah banget loh ini walaupun unit medium tapi ada toiletnya wih mantep spesial spesial gokil jadi ini ada unit wisata dan akapnya ya om iya ini untuk garasinya ada di daerah mana sih om padang padang oh berarti nantinya yang SR3 itu bakal ngelain Jakarta gua gak paham gua dari pihak SS oke 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 siap 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 wah keren ya nah jadi buat teman-teman mungkin yang mau sewa unitnya bisa nih bisa nih Mior Holiday by SS interior ini ya spesial ada di bagian belakangnya tadi ya kita udah lihat untuk tampilan interior di bagian belakang ada pantrynya ada toiletnya jadi walaupun ini unit medium ini spesialnya ada toilet dan pantrynya di belakang dan konfigurasi seatnya ini 21 ya wah keren banget sih asli oke kita lanjut lagi spill armada lainnya terima kasih banyak om oke teman-teman tadi kita udah lihat unit Mior Holiday yang bodi turista SR3 ini ini bener-bener dalamnya spesial mewah banget ya nah jadi ada unit lainnya nih yang jet bus 5 medium disini ada 2 unit tuh nah aku penasaran nih sama bagian interiornya izin lihat dalamnya om oke oke teman-teman sekarang kita sudah ada di dalamnya dari unit Mior Holiday jadi untuk tampilan dalamnya seperti ini ya tuh ini seatnya masih plastikan ini bener-bener baru banget keluar dari karoseri Adiputro ya teman-teman jadi untuk tampilan interiornya kurang lebih seperti ini wah mewah ya dan spesial banget jadi untuk di bagian belakang ini ada toiletnya dong ini walaupun unit medium tapi untuk di bagian belakangnya ada toiletnya tuh keren kan gile asli mantep-mantep-mantep-mantep nah aku penasaran sama yang unit big busnya nih nanti kita coba izin ya buat nge-review bagian dalamnya tapi sejauh ini yang spesial emang itu sih unit yang itu ya yang tadi dalamnya itu ada pantrynya dan juga toilet jadi Mior Holiday ini dia kolaborasi sama SS interior dari SS Traveling keren banget ini dia untuk bagian ruang kemudinya oh ini spesialnya lagi nih di bagian belakang driver ini ada dispensernya ya teman-teman tuh wih keren banget ya guys kita coba bergeser lagi ke unit yang big busnya coba ya wah ini tampilan depannya keren banget ya SS SR3 Transporter Ultimate R ganteng luar biasa jadi yang untuk SR3 panorama ini ada 3 unit lalu yang Avante H8 nya itu ada 2 unit lalu untuk ZB5 mediumnya ada 3 unit dan untuk yang SR3 turistanya itu ada 1 unit teman-teman nah kita coba lihat proses pemasangan basuri yuk oke teman-teman ini kita lihat ya proses pemasangan basuri nah ini unit selanjutnya yang bakalan pasang basuri ya teman-teman nah ini Avante H8 ternyata ada 3 unit Avante nambah satu lagi baru masuk kayaknya habis perbaikan pair ya infonya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu untuk update-an hunting hari ini ya di terminal polis pelawat tanggrang teman-teman jadi hari ini kita udah ketemu sama PO Mir total hari ini ada 10 unit diantaranya 3 unit yang bodi SR3 lalu 3 unit yang bodi Avante dan 3 unit yang bodi jet bus 5 medium ya dan 1 unit lagi itu bodi turista yang SR3 dan itu unit spesial banget ya tadi kita udah ngeliat bagian interiornya ya guys mungkin cukup sekian dulu terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting kali ini sampai tuntas dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh